Perangka bangunan berlantai 3 yang berdiri di jalan Pulau Derawan, Tanjung Redak, Berau ini sudah lama berdiri. Namun begitu, bangunan yang akan dijadikan sebagai kantor dinas kebudayaan dan pariwisata itu tidak lagi dikerjakan. Wakil Ketua DPRD Berau, Syarifatul Syadiah menyayangkan kondisi tersebut. Jika terus dibiarkan, ia khawatir bangunan tersebut akan cepat terapuh dan ambrog. Awalnya, proyek tersebut dikerjakan dengan menggunakan dana bantuan pemerintah provinsi. Setelah kerangkanya berdiri, Pemprov menyerahkannya ke Pemka Perau. Memang menilai, itu kan memang aset pemerintah daerah Pempa Perau, yang mana pembangunannya sekitar 4-5 tahun yang lalu itu dari bantuan provinsi. Ternyata, kita minta kembali bantuan provinsi tidak bisa lagi, karena waktu itu memang untuk urusan kantor gedung miliknya pemerintah berdiri, ya sepertinya berdolak, apalagi untuk pemerintah BPD-nya kan itu sepertinya berdiri yang menganggarkan, dan mereka tidak mau lagi. Dengan tertutupnya anggaran dari provinsi, Jadi, otomatis kalau kita biarkan, tidak kita sentuhkan karena mangkraknya itu pembangunannya. Kami mendorong di rapat bangkar juga panjang anggaran fraksi kami untuk melanjutkan, sehingga bisa difungsikan. Karena kita tahu kantor pariwisata yang ada sekarang ini kan memang sempit terlatas, dan kebetulan juga dari pariwisata sendiri mendorong di rapat bangkrak kami. Gedung mangkrak ini pertama dibangun tahun 2016. Saat ini, prosentase pengerjaannya baru mencapai 50 persen. Dinas Pariwisata mendesak bangunan tersebut cepat diselesaikan agar bisa dimanfaatkan. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Brau.